Pemain yang terbilang loyal, penuh dedikasi, dan kerap menunjukkan gestur yang meledak ketika masuk sebagai pemain pengganti. Teddy mengatakan keputusan melepas dan mempertahankan pemain semua berada di tangan pelatih Luis Mila. Manajemen sendiri tidak memberikan kontrak perpanjangan kepada pemain yang telah mencatatkan 53 caps di Persib. Erwin dilepas demi kebaikannya agar bisa mendapatkan menit bermain lebih lama di tim lain. Dalam usia matang sudah semestinya pemain jebolan Persib Junior itu punya jam terbang tinggi di kasta tertinggi Liga. Musim lalu di Liga 1 2022 per 2023 Erwin hanya bermain 14 kali dengan 347 menit bermain dan mencetak satu gol. Ia pula sempat mengalami cedera patah tulang bahu di Laga Kontra Arema FC tanggal 11 September tahun 2022 di Stadion Kanjuruhan. Situasi tersebut yang membuat Mila turut mendatangkan Rian Kurnia. Gelandang sayap yang sebelumnya memperkuat Persikabo. Rian diharapkan bisa memberikan kontribusi positif agar Maung Bandung bisa lebih kompetitif di musim baru Liga 1 2023 per 2024.